Menyikapi ramainya keberadaan Kraton Agung Sejagat, Bupati Purworejo, Kapolres, dan pejabat-pejabat terkait akhirnya membahas isu yang lagi viral yaitu adanya kerajaan di desa Pogung. Dan berikut ini 6 fakta kalau Kraton Agung Sejagat tersebut adalah suatu kebohongan belaka. Fakta pertama, adanya Kraton Agung Sejagat adalah ulah dari orang yang berhalusinasi tinggi serta masyarakat, yang dicuci otaknya untuk ingin punya jabatan dan juga gaji tinggi. Fakta kedua, bahwa kejadian yang menghebohkan ini, otaknya bukanlah orang Purworejo, melainkan Totok Susanto yang sebenarnya adalah orang Sleman Jogja, yang sebelumnya pernah membuat kegiatan serupa di Jogja, tetapi tidak laku maka dia ingin membawa pengikutnya pindah markas ke desa Pogung. Fakta ketiga, untuk diketahui, adanya Kraton Agung Sejagat di desa Pogung ini disitu justru penduduk desa Pogung sebenarnya, tidak mengetahui karena hanya 4 orang warga Pogung yang menjadi anggota. Fakta keempat, dalam kasus ini yang dominan adalah unsur penipuan belaka. Karena untuk menjadi anggota kerajaan ini mereka semua harus bayar sesuai jabatan yang diinginkan. Paling sedikit mereka harus bayar 2,5 juta per orang dan ada juga yang lebih. Yaitu untuk membeli seragam dan segala macam atribut. Fakta kelima, penting untuk diketahui bahwa anggota kerajaan Pogung itu ternyata orang-orang dari seluruh Indonesia. Termasuk ada yang dari Pekanbaru dan juga Lampung. Masyarakat Purworejo sendiri yang menjadi anggota hanyalah sekitar 30 orang atau tidak sampai 10 persen. Fakta ke-6. Mulai sore ini, selasa tanggal 14 Januari 2020, TKP di desa Pogung Juru Tengah sudah dipasang polis lain. Tidak ada warga yang boleh masuk lokasi tersebut. Dan ternyata, hari ini Sang Raja Kraton Agung Sejagat, Totok Susanto telah diamankan pihak berwajib. Kasus ini tidak bedanya dengan kasus lain yang intinya penipuan. Dan korbannya adalah orang-orang yang kurang beriman. Serta orang yang mudah dibodohi atau punya halusinasi akut dan masal. Demikian 6 fakta sesungguhnya tentang hebohnya Kraton Agung Sejagat pimpinan Totok Susanto. Ke-6 fakta di atas setidaknya bisa menjawab jika ada orang yang menertawakan masalah ini, dan membawa-bawa nama kota Purworejo.